Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugini Channel Oke, di pagi ini saya akan mencoba membuatkan tutorial Cara daftar MCash Karena mulai di hari ini Untuk segala layanan di KBRI Itu sudah efektif mulai di tanggal 3 Januari 2023 Itu sudah menggunakan non-tunai Dalam artian ya tidak diterima lagi untuk menggunakan wang cash Jadi dalam kesempatan ini Saya mencoba untuk membuatkan tutorial Agar sahabat-sahabat yang mungkin ke depannya akan memperpanjang password Ataupun membuat SPLP Setidaknya bisa mendaftar dari rumah Nanti ketika tinggal sampai di kedutahan Tinggal men-top up Karena di sana nanti ada petugas yang akan membantu Untuk men-top up MCash sahabat masing-masing Oke, seperti biasa Sebelum kita masuk ke tutorialnya Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputar dunia TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe Dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, tanpa bahasa basi Kita masuk saja ke Playstore Di situ kita masuk Kita cari MCash Oke, setelah itu Kita install Kita tunggu beberapa saat Oke, sudah selesai Kita buka Sebelum kita melakukan pendaftaran Silahkan dilihat Di sini yang harus dipersediakan pastinya ya Passport atau SPLP Nomor HP, alamat email Pin transaksi Ini untuk yang Nanti kalau melakukan pembayaran Di situ disuruh untuk Melakukan Memasukkan pin Kemudian untuk Pin untuk masuk ke aplikasi tersebut Oke, pin e-wallet lah ini Maksudnya Oke, kita mulai saja secara terus Sampai sini kita skip saja Kemudian di sini kita pilih daftar Kita pilih bahasa Melayu Kita pilih Indonesia Kemudian kita next Di sini kita masukkan nama Oke, di Kemudian email Kita masukkan Karena sebelumnya sudah disediakan Oke, setelah itu Indonesia Ya kan Kemudian di sini kita masukkan nomor HP Oke, setelah itu Nah, di sini wallet password Itu yang saya maksudkan adalah Yang bawah ini Untuk login ke app Ini kita masukkan saja A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alien Oke, kemudian kita coba lihat Betul Di bawahnya kita masukkan lagi A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alien Kemudian kita samakan Kemudian yang pin transaksi Itu yang ini tadi Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, sudah sangatlah jelas Bahwasannya di sini ada Dua pin Yang dimaksud nanti untuk Wallet password Itu untuk yang masuk ke aplikasi Kemudian yang transaksi pin Itu untuk nanti ketika Sahabat mau melakukan pembayaran Di situ disuruh memasukkan apps Oke, kemudian di sini Di titik inilah yang banyak Terjadi kesalahan Oleh sahabat-sahabat Yang mengatakan Mas susah mau daftar Nah, di sini kan ada Kotak kecil hitam Itu kan di situ ada tulisan Dan nanti dimasukkan di bawah sini Kita sesuaikan dengan yang atas Oke, 4, J besar 1, 6, K besar Nah, kita coba lihat Nah, 74, J1, 6, K Kita coba verify Nah, kalau ini berarti Sama dengan yang ada di atas ini Kemudian kita centang Oke, setelah itu Kita summit Untuk yang Sorry Berarti yang ini Kita rubah B-nya kita jadikan kecil ya Oke, kita rubah lagi B-nya kita jadikan kecil Maaf Nah, kita pastikan sekali lagi Untuk wallet password Itu A besar B kecil Angka Kemudian belakang Dikasih alien Macam itu saja senang Oke, kemudian Kita Coba baru lagi Karena yang tadi sudah gak bisa Nah, di sini kita masukkan Baru lagi Apa itu? Kok susah itu? Kita cari yang mudah Nah, ini mudah 3 Kemudian Y F Maaf F besar 200 Oke, setelah itu kita verify Apakah sama Oke, setelah sama seperti ini Berarti Antara yang kita tulis Dengan yang atas adalah sama Setelah itu kita Summit Oke, OTP nanti akan dihantar Melalui SMS secara terus Nah, OTP itu masuk Kita masukkan 90 5462 Nah Success Kemudian Continue to sign in Nah, di sini kita masukkan Nomor HP yang kita daftarkan tadi Oke Setelah itu Kemudian Wallet password yang tadi Hurufnya A B kecil 1 2 3 4 5 6 Alien Nah Oke Kemudian kita Summit Nah, keluar Secara tidak langsung Masuklah kita ke apps Oke Kita skip saja Oke Oke Kita izinkan Sudah Jadi apps kita Setelah seperti ini Nanti sahabat tinggal datang ke KBRI Nanti di sana tinggal di top up Karena memang Saya sendiri sudah mencoba Ke KK Ataupun ke 7-11 Memang untuk top up belum ada Jadi yang penting sahabat sudah daftar Terus datang ke KBRI Dengan membawa persyaratan Untuk sahabat yang membuat SPLP ya Syarat SPLP Kalau sahabat yang ingin Memperpanjang paspor ya Bawa paspor hidup Temu janji Paspor original Itu saja Oke, apabila sahabat suka Pastinya jangan lupa tinggalkan Jempol Dan dibantu share Untuk sahabat-sahabat Agar yang sahabat belum tahu Bisa menjadi tahu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye Selamat pagi